Pasti banget didapet itu, waktu di bera itu ya pengalaman yang sebenernya gak ada di sekolah gitu Misalnya, kayak belajar yang caranya itu sebenernya gak mainstream gitu Diajarin cara yang cepet, terus kayak caranya yang kita diajarin gak work hard, tapi work smart Terus juga kayak ketemu sama koko-koko gitu kan, yang tetap-tetap orang Temen sendiri, kayak main-main, terus asik lah pokoknya gitu Intro Halo temen-temen, balik lagi di channel Little B-Rack Scientist Bersama saya Yonatan, disini saya lagi kedatangan seorang alumni nih, alumni B-Rack Education Boleh kenalin gak namanya siapa disini? Nama aku Aji, oke Aji, lu oke, waktu itu pake logo aja ya Aji, waktu itu waktu jaman dulu kan lu di B-Rack ya Waktu itu waktu lu di B-Rack, gua juga waktu itu masih ngajar disana kan ya Masih-masih Nah, tapi gua ngajar ade lu ya Iya, ngajar bawah Nah, ade lu itu kan sama gua, waktu itu lu sama Kopet kan Lu kenal B-Rack itu dari mana waktu itu awal-awalnya? Gua mau flashback dikit nih ke belakang nih Tahun berapa sih kira-kira sekalian waktu itu kasih tau ke temen-temen deh? Tahun berapa ya? Tahun 2014-an kali ya 2014-an ya Tahun, B-Rack itu 2014-an Tahun dari temen waktu itu Oh dari temen Terus lu gak usah sebutin lah namanya dari si A lah misalnya ya Terus si A ngajak lu tuh Nah ngajak itu gimana waktu itu? Waktu itu sih ceritanya kan kelas 10 ya Kelas siapa itu gak ngeles Gak ngeles Terus ya oke aja nilainya Rankingnya ya tengah-tengah lah Terus ya Sehingga cerita kok kayaknya temen-temen yang lain nih Nilainya tuh wah-wah semua 90, 90 gitu Sedangkan aku nih kok kayaknya nilainya cuma 70, 75, 80 gitu Kayak pengen juga lah Pengen juga pengen tinggi lah ya Terus akhirnya cerita Jadi si B ini Adet B Ini lu ngelesa di B-Rack ini Oh di B-Rack Si B ngajak si A Abis itu si A ini ngajak aku Terus Terus Setelah kita ya Ke B-Rack Baru ikut kan Baru ade lu bang Terus yang lu dapet waktu itu di B-Rack akhirnya apa? Nilai lu makin naik atau gimana sih waktu itu akhirnya? Kalau kita ngomongin secara ranking ya Kita real aja ya Ranking-nya tuh dari awalnya ranking belasan ya Pas master terakhir ya Kelas dulu sih kelas 12 ya 12-12 lah waktu itu ya Sekarang itu ya 5 besar lah Oh 5 besar Cukup lumayan lah ya 5 besar Nah terus juga kan waktu itu pas gua ngajar kan sempet kan lu ketemu Cuma kan lu aja ya kompet gua ngajar ade lu Nah waktu itu Sempet kita main-main juga kan Sering-sering Selesai les Sempet main Dapet apa Main Apa sih waktu itu Main kartu ya sempet juga ya Main Uno Main Uno Main Uno ya Hangout sempet kan ya Sering-sering Sering ya ya Makan juga Nah terus kalo misalnya nih Kalo Yang udah lu dapet tuh ya Waktu dari awal sampe terakhir tes itu Pendapat lu gimana sih tentang B-Rack sendiri gitu Sebenernya sih Karena gua ini jarang Gak pernah ngebandingin les-lesan ya Karena kan jarang nge-les juga waktu sekolah Jadi yang terpeng Pasti banget didapet itu Waktu di B-Rack itu ya Pengalaman yang sebenernya gak ada di sekolah gitu Misalnya Misalnya Kayak belajar yang Caranya itu sebenernya gak mainstream gitu Diajarin cara yang cepet Terus kayak caranya yang Kita diajarin gak work hard tapi work smart Benar Terus juga Kayak ketemu sama koko-koko gitu kan Yang ketentor-tentor yang Temen sendiri Kayak main-main Terus Asik lah pokoknya gitu Nah kriteria lu ke mini-les itu gimana sih E-COP itu? Kalo gue pribadi ya Ya Pribadi itu ada dua kriteria Ada yang utama sama kriteria tambahan lah Ya Kalo utama itu sebenernya kriteria pertama itu dari kita sendiri Kita memang nge-les gak sih? Iya Butuh les gak sih? Terus Kita butuh Kita tuh orangnya kayak gimana? Belajarnya bareng-bareng Sendiri Butuh di Istilahnya butuh dicekokin Iya Atau kita maunya ngajarin temen Nah itu kan Kita bisa kenal lama dari kita dulu Pengennya seperti apa Nah cocok gak sih tempat lesbian ini sama kita Iya tuh Setelah itu Yang kedua tuh pasti pengajarnya Dia kemeten apa enggak? Credible apa enggak? Nah cara tanggung itu ya kita W.A. gurunya Google-Google Manya orang Terus yang ketiga sih yang pasti fasilitas Tempatnya gimana? Nyaman apa enggak? Karena tiap orang kan beda-beda ya preferensinya Kalo aku sih dulu nyarinya yang Gak AC gak apa-apa Tapi ada meja nya Kopsinya gitu Dan Yang penting nyaman sih buat belajar Yang penting juga Komunikasi lu Sama ke pengajarnya juga enak ya pastinya Harus nyambung gak ya? Nyambung Nah terus Kalo kemain tuh Katanya lu sempet double les ya di waktu itu? Gimana sih? Waktu Akhir-akhir sih Akhir-akhir Mas 12 tuh sempet Tempat lesbian lain juga Tempat lesbian lain Ya tempat lesbian lainnya Kenapa waktu itu sih? Waktu itu tuh Sempet lesbian double Karena ya Gitu-gitu mempersiapkan buat UN juga CBM juga Waktu itu ya double jadinya Waktu itu sih yang paling gue inget tuh Ada sebuah soal yang Kita bahas Sebarang-barang Gitu kan Nah ini soalnya ini kebetulan emang Susah Gitu Makanya nih Gue tanya ke tempat yang Tempat lesbian lain ini Si X ini Gitu Pas ditanyain itu Dia double tuh lama Kayak caranya tuh lama panjang banget emang Cara resmi tuh lama panjang banget Sampai setengah jam Gimana? Tapi begitu Karena gue bilang Kayaknya seolah setengah jam Kayaknya Bum-bum waktu ya Bum-bum waktu ya Bum-bum waktu Bum-bum waktu Bum-bum waktu Bum-bum waktu Bum-bum waktu Apa gimana? Nah Kalo buat temen-temen di luar sana Yang mau nyari les Gimana nih Ji? Boleh kasih tau gak? Yang pasti sih Kalo emang pengen nyari tempat les Nggak usah ragu aja Langsung kontak Bum-bum waktu Bum-bum waktu Tanya-tanya dulu aja Karena Menurut gue pribadi Diberate ini Yang paling itu Fun Dan Dapet ilmunya itu Fun banget sih Oke Thank you temen-temen Kalo udah nonton video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan Nanti gue nonton Thank you Bye